BKM Putra akhirnya kembali berseragam Timnas Indonesia setelah absen dalam sejumlah agenda. Penyerang Persib Bandung itu masuk dalam 29 daftar pemain Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2022 di Kamboja Februari mendatang. BKM pun menaruh harapan besar bersama Timnas Indonesia U23 Indonesia. Harapan pribadi ingin masuk ke skuad utama Piala AFF U23, dan bisa bikin bangga Indonesia, ujar BKM. Jadi motivasi juga buat BKM, karena dulu kakak Dian Zola, jadi juara juga di Piala AFF U23 2019 di Kamboja juga, semoga kita back to back juga jadi juara, tegasnya. Lebih lanjut, BKM Putra memastikan dalam kondisi bagus karena selalu bermain untuk Persib di Liga 1, 2021, 2022. Alhamdulillah fisik dan mental bagus, kemarin BKM juga baru main bersama Klopp. Tetapi kalau di Timnas fisik dan mental berbeda, keduanya harus diperkuat, kata Beckham. Skuad ini banyak pemain yang berkualitas, tentunya saya sangat percaya diri bisa menjadi juara Piala AFF U23 nanti. Skuad ini sangat merata, jadi tidak terlalu jauh, saya termotivasi untuk menjadi bagian di AFF U23, ujarnya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan sampai jumpa di bawah ya bola. Terima kasih.